Halo selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali disini bersama mas Dian Disini mungkin untuk konten kali ini Kemarin sempat ada yang komen ya Mas gimana sih caranya kita tuh Kalau misalkan kita punya data kayu Dari PTK misalkan kita mau beli kayu Itu kita mestikan Yang mana posisi batangnya Yang paling bener Cara-caranya apabila ada kekurangan-kekurangan Di kondisi fisik di batang Sama di surat Nah untuk solusi-solusinya itu mas mungkin bisa dijelaskan Ya komen dari bawah Ini mungkin ada sedikit Oke langsung aja Teman-teman jadi yang pertama Apabila kalian ingin Membeli kayu Yang kayu misalkan Coba dari Pihak perhutani yang kayunya legal banget Yang dari Indonesia legal juga Yang resmi Yang kualitasnya bagus-bagus dari perhutani Mungkin bisa disimak Untuk video ini yang pertama ya teman-teman Kalian lihat dulu untuk ini Ini subkotocopy ya Bukan aslinya Tapi mungkin Dari 80% Hampir sama seperti aslinya Tapi cuma difotocopy aja Karena prikas yang tak terhentikan Tiba gak mungkin aslinya Jadi resmi dari ada Di Kementerian Nikonitian Kehutanan Surat Perlimah Surat Keterangan Sah Hasil Panggaya Atau SKSHK Ini SKSHK Karya periksa Semuanya sesuai dengan Detail data diri Mungkin atau teman-teman yang lainnya untuk alamat-alamatnya segi nomor-nomornya mungkin tanggal dan nomor-nomor yang lainnya mungkin di cek sendiri sesuai data diri aja oke lanjut di nomor yang pertama atau cover ya yang kedua ini ada daftar kayu KB, KBS atau KBK nah ini data-data yang ada disini ini sesuai dengan SIPU online apa teman-teman ya SIPUHH online ya itu sesuai ada di toko perhitungan yang masing-masing nah ini akan dikirimkan sesuai dengan itu lanjut ke nomor 3 teman-teman nah disini teman-teman ya yang nanti kita bisa ngecek secara fisik disini ada namanya daftar kayu hasil pemanenan BKHT nomor sekian-sekian nah disini ada nama alamat dari BKHT yang kalian beli kayunya dan disini ada nomor-nomor nanti akan saya jelasin ngecek di log fisik ini untuk ini cara mengecek log fisik ini banyak kriteria teman-teman atau banyak cara atau banyak contoh juga atau banyak metode atau banyak apa ya yang menggunakan hal-hal yang lain untuk mempermudah cara mengecek tapi nanti disini saya cuma sharing aja sedikit mungkin untuk metodenya yang biasa tak gunakan yang menurut saya ya cukup simple dan cepat juga secepat ada solusi yang pertama teman-teman yang ini coba teman-teman lihat sorry ngepaket saya pakai tangan sebelum ini juga ya begitulah yang pertama kita cocokkan teman-teman adalah nomor coupling nomor batang jenis short imen kelompok jenis kayu panjang diameter ukuran batang volume dan yang terakhir ini nanti ada di kwetansi yang ini cuma sedikit saya tambahkan D untuk gunanya untuk ngecek contoh ini oke lanjut teman-teman ya yang pertama nanti saya ambil contoh yang paling simple aja oke bikin kayak gini teman-teman yuk cek ini adalah nomor coupling teman-teman nomor coupling nomor coupling ini nanti kalian mencokkan nomor coupling contohnya kan 20446 20446 kita cari teman teman nomor 6 20 biasanya kan 4 arka teman teman ya di belakang 4 digit di belakang tapi karena ini ada kosongnya jadi biasanya masuk di 5 digit oke langsung kita sosokkan ini nomor couplingnya sudah sesuai teman teman nomor batangnya coba kita lihat 704 tangga terakhir 78 plus 2 kita cari ini teman teman yang sudah lihat di video pertama saya yang kemarin kita cari disini nah ini teman teman 78 78 adalah nomor yang kemarin sudah lihat video saya mungkin bisa dilihat lagi nanti 78 adalah nomor pohon nomor 2 adalah nomor penegangan oke lanjut kalau sudah sesuai kemarin tadi 78 02 langsung kita ukur nah 32 kosong panjangnya dan diameter 44 kita cari 32 kosong dengan diameter 44 ini 45 ya teman teman mungkin ada kesalahan fisik mungkin disana suratnya 44 memang gak salah karena itu mungkin salah jadi gitu teman teman nah apabila kita menemukan kesalahan kesalahan seperti itu ya kita sesuaikan lah mungkin dengan kondisi surat aja karena pacuan yang kita buat adalah surat mungkin fisik ya di nomor 2 karena oke lanjut apabila nomor coupling tidak teman teman ketahui misalkan disini cuma muncul 20440 misalkan ya disini gak ada nah teman teman hirapkan aja nomor coupling langsung kita cari ke nomor batang 72 78 plus 2 sorry 78 plus 2 ya teman teman langsung kita cari nah disini apabila di suratnya ini gak ketemu kita cari langsung ke nomor barcode teman teman ya mungkin kalau misalkan barcode ini masih utuh atau masih dalam kondisi bagus kita cari di nomor barcode ya kalau kita scanner di barcode tersebut karena Indonesia Legalwood sudah punya pesisi pelacakan kayu sebetal mungkin untuk kode batang kita bisa kode batang nah apabila semua tidak ada kayu ini kosongan mas dan lain-lain terakhir kita cek di kualitas kualitas disini misalkan ini ini kualitasnya ini kualitasnya T local strip satu tanpa ada keterangan belaknya adalah T local teman teman oke nah selanjutnya teman temannya kalau misalkan semua itu sudah tidak ada mas semuanya ini kosongan kayak ini kosongan terakhir kita lihat ukurannya ukurannya kalau misalkan tidak ada toknya kita ukur lagi kira-kira seberapa langsung lencek disini yang kira-kira sama ya itu sudah hampir mungkin sekitar persamaannya tingkat presisi mungkin sekitar 80% itu sudah bagus sekali hampir sama dengan kondisi loknya nah jadi yang pertama teman teman tak ulangi lagi kalau misalkan kalian mau ngecek kayu sesuaikan sama nomor kapling kalau nomor kapling sudah cukup jelas seperti ini pasti yang lainnya jelas karena nomor kapling dudukanya di awal kalau tidak ada nomor kapling nomor batang kalau tidak ada nomor batang nanti baru ke segi parkot kalau segi parkot tidak ada baru ke kualitas kualiti atau mutu atau kelas nanti disitu terakhir ke ukuran nah karena kalau ukuran itu sudah fix tidak ada baru nanti kita cek fisik ulang kita ukur ulang nah cara mengukur ulangnya untuk cara mengetahui kondisi lok nah bisa dilihat di video sebelumnya teman teman ya oke mungkin itu sedikit untuk hari ini untuk serta review aja cara untuk metode yang baru dari saya mungkin sekedar persamaan aja untuk metodenya urutannya aja mungkin yang saya urutkan sesuai dengan ya mungkin pengalaman yang kemarin mungkin kalau misalkan ada ada tambahan juga teman teman bisa komen di bawah ya jangan lupa untuk komen di bawah selalu untuk mendukung channel ini juga dan jangan lupa like and subscribe yang belum subscribe cepat subscribe karena yang mendukung channel ini pasti akan banyak banyak sekali lebih pengetahuan untuk SPKU dan mungkin nanti next time akan kita topin langsung ke TPK sekalian TPK yang sebelumnya atau dari pihak perhutaninya langsung mungkin nanti kita review dari secara langsung gimana sih mas prosesnya kalau kita akan membeli kayu yang baik dan benar dan tambahan-tambahan itu nanti akan kita review juga oke terima kasih teman teman akhir salam saya sampaikan apabila ada kekurangan saya minta maaf oke oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati